Asian Music Games 2023 resmi mulai dikelar di Kabupaten Jumbar. Terdapat 9 negara yang berpartisipasi dalam perlombaan ini dengan jumlah 44 tim dengan total pemain sebanyak 2.000 orang. Ajang Asian Music Games 2023 ini mempertandingkan beberapa jenis lomba, yakni marching show, music battle, dan lomba street parade dengan kategori kelas senior dan junior. Jumat pagi bertempat di Gor Serbaguna, Kejumatan Kaliwates, para atlet marching band unjuk kiki di depan dewan juri serta penonton yang hadir. Kategori marching show menjadi yang pertama dilombakan. Tampak seluruh atlet yang turun di kategori ini dengan semangat menampilkan yang terbaik agar mampu memukau dan mendapatkan penilaian yang tinggi dari dewan juri. Tak hanya memukau dewan juri, riuh tepuk tangan ratusan penonton yang hadir pun sangat terasa di venue Gor Kaliwates. Mereka terpukau dengan penampilan yang disajikan oleh para peserta lomba. Kadis Bora Kabupaten Jumbar, Edi Budi Susilo menuturkan, bahwa ajang Asian Music Games 2023 ini sebagai salah satu pembuktian bahwa Jumbar mampu menggelar event bertaraf internasional. Apalagi dilihat dari animo ribuan peserta yang hadir, event ini juga menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah. Untuk itu selain target prestasi, event AMG 2023 ini juga untuk memberikan ruang kepada atlet drum bin Jumbar agar nanti bisa terus berkembang dan mampu meraih prestasi lebih banyak lagi. Kita punya potensi yang luar biasa ternyata. Banyak grup drum band, grup marching band kita yang ada di Kabupaten Jember ini. Bahkan di Indonesia, saya tadi barusan opum obrol dengan Pak Sehat ya, presiden IMBC, itu ada sekitar 20 ribu klub drum band, marching band yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sama-sama saksikan, hari ini kita menampilkan untuk jemput saja 8 tim, mulai dari junior sampai kelas senior. Oleh karenanya, tentu saja ke depan ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama kami di Diswora, bahwa Upati juga memberikan sebuah ruang yang sangat luas kepada pengembangan marching band ini. Karena sudah terbukti, bahwa marching band kita kemarin di PON, kita luar biasa menyabet juara umum dengan 6 emas 1 perak, kemudian kita mewakili Jawa Timur untuk sebagai prapon ya, dipraponkan, kita ranking 2. Artinya kita lolos PON 2024 nanti di Sumud dan Aja. Pagi ini kita ada lomba concert band, di mana ini lombanya yang dimilai itu musik ya. Kemudian untuk yang nanti sore, kita tuh ada lomba battle. Kalau untuk musik yang pagi ini, itu ada dua kategori. Yang pertama untuk alat tiup saja, terus kemudian yang kedua ada percusi. Nah, di sini yang dinilai itu musik. Bagaimana musiknya, bagaimana teknik permainannya, kemudian secara musikalitasnya juga dinilai. Tadi memang yang surprise dari beberapa dewan juri yang dari asing, itu surprise. Karena penampilannya dari Indonesia itu cukup unik, dengan tradisionalnya dimasukkan ke dalam musiknya mereka. Jadi mereka cukup surprise. Saya rasa sih ini juga jadi nilai tambah untuk band Indonesia ya, di dalam penilaiannya. Tak hanya di venue Gore Kaliwates, Jumat siang, para atlet drum band juga unjuk kebolehan di Jalan Sudarman, Pemkap Jumber. Di venue ini, dikelar babak pengisian perlombaan musik battle dengan kategori senior dan junior. Berbeda dengan marching show, untuk jenis lomba marching battle ini secara bergantian. Dua tim saling berhadapan menunjukkan kreasi dan kekompakan memainkan alat drum band di depan para juri dan penonton yang datang langsung di venue alun-alun. Asian Music Games 2023 ini akan dikelar selama 3 hari dengan puncak acara final di hari Minggu 24 September 2023. Dari Jumber, Yudisa di Jumber, Satu TV, Melaporkan. Jumber, Yudisa di Jumber,